Ngomong-ngomong ini berapa pak harganya? Ini spesial untuk teh hika, karena teh hika kita kasih 30 juta Kok gak bisa di diskon? Udah, nanti kita komunikasikan tapi tidak di konten Untuk sahabat yang lagi mencari produk impor dari Cina Untuk dijual kembali di daerah masing-masing Bisa menghubungi The Lima Emas Grosir WA dan Facebook tertera di video Kami adalah importer langsung Otomatis harga yang kami tawarkan harga Grosir Cuan besar, stok ready, kontaineran Untuk sahabat yang mau jualan online produk fashion spekta Bisa menghubungi admin spekta WA dan Facebook IG tertera di video Kudang kami di Bandung dan juga di Bekasi Kami melayani dropship Tidak cocok ukuran bisa ditukar Spekta fashion para artis Indonesia Terima kasih 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 telah menonton 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 tadi ini mati di ruang tamu, ada di atas. Nah ini lantai dua, kalau lantai dua banyak yang gede-gede, banyak yang spesial-spesial. Oh di sini yang spesial-spesial ya? Iya, tapi mohon maaf ya, kalau yang udah tertulis di booking jangan dibeli karena itu udah ada pemiliknya, kan banyak sebagian besar di sini. Iya banyak, karena lagi puasa itu tadi ya Pak? Iya, nunggu tanggal kirim aja sih. Nah tapi ada spesial buat teteh, kalau teteh pengen yang langsung bisa dinikmatin, ini ada nih. Wah bagus banget Pak, warnanya merah, aku suka warna merah Pak. Ini bener nih, bagus nih kalau di ruang tamu. Kalau yang gede seperti ini, udah tinggal menikmatin aja. Iya. Jadi nggak perlu ada treatment khusus. Maksudnya kayak gini nih Pak, bener ini. Ini masih bisa lebih besar lagi dari ini Pak? Bisa, masih. Jadi ikan arwana itu yang di akuarium itu sampai dengan 80 cm bisa, ini kan baru 50 cm, jadi 30 cm lagi bisa. Dan arwana itu kalau di akuarium itu 20 tahun juga masih bisa. ngomong-ngomong ini berapa Pak harganya? Ini spesial untuk teh hika, karena teh hika kita kasih 30 juta. Kok nggak bisa di diskon? Udah, nanti kita komunikasikan tapi tidak di konten. aku sih udah nggak pindah ke lain hati deh udah. Ini bagus banget warnanya. Ini koleksi kita yang paling bagus deh. Yang paling bagus di SAC ini. Wah kita beli yang paling bagus dong. Harganya 30 juta. Nanti kita goyang lagi harganya. Wah seneng banget eh. Itu kan dia langsung ngeliatin aku pemilik baru. Ih seneng banget ya ampun. Ih bagus banget. Itu apa Pak? Namanya Pak? Ini yang dua gitu. orang bilang antena tapi ya sungut aja ya. Oh gitu ya. Nanti kamu pulang sama aku ya. Kamu nggak bisa ya Pak puasa dulu ya. Pak puasa dulu teh. Puasa dulu. Soalnya kan walaupun teteh Bogor kan tetep harus di handling dengan bagus. Jangan sampai nanti sampai di Bogor nggak sehat. Kasian. Terus nanti aku DP dulu apa gimana Pak? Nanti teteh DP kita tulisin otomatis nanti ada buyer yang pengen kita nggak jual lagi. Oh iya iya. Oke Pak. Nanti informasi teteh-teteh siapkan dulu akuariumnya semuanya udah siap kontak ke kita untuk dikirim nanti. DP nya berapa persen dari harga? Boleh. 30% boleh. 50% boleh. Bener ya kok jangan dikasihin ke orang. Lunas juga boleh. Asik dilipas alaman kan. Ini malah siapa ya. Bener ya nanti ada diskon. Mudah-mudahan. Ini namanya siapa Pak? Halan. Halan. Halan kamu pulang sama saya nanti ya. Oh belum nginep dulu di sini ya. Cakep teh. Iya. Dia mentanya juga kuat nggak takut gitu loh dengan orang itu. Jadi kalau ditaruh di ruang tamu memang udah hebat lah. Dayungnya panjang. Apa ada yang takut sama orang? Ada juga yang memang mentanya nggak bagus tuh takut teh. Saat tangan kita mendekat itu dia larang lari-lari gitu. Oh gitu ya. Dia nggak ya. Dia kayaknya suka nih sama aku nih. Iya kuat banget. Hei. Halan nanti kita jalan-jalan. Itu halang-halang berarti saya. Eh tapi aku berarti. Nah berarti aku harus persiapin akuariumnya. Iya. Bikin yang sebesar apa ya Pak ya? Berapa kali berapa? Kalau akuarium. Karena ini udah gede. Ya minimal. Ya segeri gini ya. Minimal satu setengah. Jadi biar nanti teteh nggak repot lagi untuk nggak diganti. Tapi kalau teteh bikin semakin panjang sesuaikan dengan ruang tamu teteh bisa. Misalkan menjadi dua meter. Oh iya iya. Nggak papa ya? Lebih besar dari ini? Nggak papa. Karena emang lebih besar lebih bagus. Ya kan gerakannya lebih lincah nanti. Lebih leluasa untuk berdenangnya. Wah lebih semangat nih kursinya juga harus merah nih. Merah-merah agak orange-orange gitu. Jangan lupa teh. Nanti teman-teman artinya kasih tahu. Oh iya siapa? Siap siap. Nanti saya infoin ke teman-teman. Alhamdulillah ya Allah dapet juga nih disini. Di Bogor juga saya nyari Pak tapi belum ada ini. Pas kebenaran kesini. Alhamdulillah jodohnya disini. Jodohnya disini. Warna ini merah ke orange-orange. Dia masih bisa berubah warna nggak Pak? Dia bisanya lebih merah lagi. Oh iya. Jadi kan ini belum begitu merah banget. Kalau lama-lama nanti teman-teman rajin treatment. Rajin kasih lampu. Ya merahnya itu block full. Apa semua arowana itu merah? Atau memang ada warna lain selain merah? Kalau arowana itu kan banyak ya. Arowana banyak. Yang paling bagus ya super red ini. Kalau seperti berhasil itu kan nggak bagus. Ya bukan nggak bagus sih. Intinya grid-gridnya ya. Kalau dia di laut-laut lepas gitu ada nggak sih arowana itu? Ini kan air tawar Teh. Air tawar ya. Ya di sungai dia. Sungai. Ya di sungai. Danau gitu. Terus kan maksudnya gini. Aku tuh masih bingung. Kalau dia di sungai berarti ngambil dari sungainya itu gimana caranya? Kita nggak bisa gitu. Saya gitu nyari. Nungguin di sungai gitu. Tiba-tiba ada muncul arowana kecil gitu. Itu nggak bisa ya? Bukan. Bukan gitu Teh. Jadi awal ikan arowana itu kan dari Kalimantan. Dari sungai Kapuas. Nah karena semakin kesini semakin sedikit karena banyak yang minat untuk dipelihara akhirnya pemerintah membatasi. Jadi tidak boleh lagi ditangkap secara liar. Tapi pemerintah sendiri memberikan alternatif. Boleh di ternakan. Nah ini tergolong salah satu ikan itu hasil dari peternakan. Jadi bukan ngambil dari sungai. Oh. Karena ikan ini kan nanti ada sertifikatnya tuh. Oh nanti aku punya sertifikatnya. Oh iya. Emang nggak boleh kan sekarang itu harus punya sertifikat. Iya. Karena itu jenis hewan yang dilindungi negara. Jadi keberadaan dimana harus disertai dengan asal-muasal ikan. Ya sertifikat tadi. Alhamdulillah mimpi punya arowana sekarang kesampean. Mantap. Mantap ini Teh. Komis. Ini kalau malam maksudnya kalau dia dimatiin lampunya itu harus selalu diterangin atau nggak Pak? Nggak Teh. Sesuai selera sih. Tapi kalau malam biasanya itu kan orang pengen lihat secara maksimal harus dinyalain lampunya. Kalau siang dimatiin nggak masalah. Nggak apa-apa. Tapi kalau malam pun dimatiin nggak apa-apa. Nggak ngaruh sih. Hanya saat kita pengen lihat jangan nyalain. Kalau pengen dimatiin, matiin aja. Bagus banget nih warnanya. Merah. Tadinya? Tadinya pasti nggak semerah kayak ini apa? Tidak sama kayak gini. Ya seperti ini. Seperti yang lain tadi yang di bawah tuh. Karena udah di treatment lampu udah semakin besar ya jadi merah. Ini masih bisa merah kan gitu ya. Halo sahabat spekta and hobby. Alhamdulillah. Tahika sudah menentukan pilihannya. Beliau memilih yang ukuran 50 cm. Harga sudah di juga. Insya Allah hari ini langsung walking ya Teh ya. Langsung walking. Nanti setelah Korean siap. Semuanya siap. Nah ikat kontak kita. Nanti ikatnya kita kirim. Oh iya iya. Oke terima kasih ya sahabat semuanya ya. Kita cubukan sekian videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya. Jangan lupa share dan komen-nya. Agar kita lebih semangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai semuanya. Alhamdulillah banget ya. Hari ini aku seneng banget. Setelah beberapa waktu kemarin itu mencari arwana yang aku pengen. Aku bisa dapetin arwana impianku disini. Ini warnanya bagus banget. Aduh aku pokoknya seneng banget. Ini disini tuh di Sentra Arwana Cikarang. Atau apa namanya SAC Bekasi. Sentra Arwana Cikarang. SAC Bekasi. Disini ikan arwananya itu wah pokoknya gak ngecewain deh. Udah apa namanya harganya yang terjangkau. Terus perawatannya yang memang sangat diperhatikan. Pokoknya udah pasti ketika kita beli dan kita bawa pulang itu gak akan ngecewain kita. Karena aku juga pernah denger dari temenku yang udah beli disini. Makanya aku juga jadi tertarik. Wah ini buat kalian semua yang memang tertarik untuk membeli arwana. Kalian bisa datang kesini ke Sentra Arwana Cikarang. Pokoknya dijamin arwananya berkualitas. Tapi harganya terjangkau. Oke. Nah kalian bisa lihat infonya di bawah ini. Udah semuanya jangan lupa pokoknya di subscribe juga. Oke. Spekta & Hobi. Jika kalian semua berminat. Kalian bisa datang ke Sentra Arwana Cikarang SAC Bekasi. Atau bisa hubungi kontak di bawah ini. Dan jangan lupa di subscribe, like dan komen YouTube-nya Spekta & Hobi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!